Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sukses dan bahagia buat anda semuanya ya kali ini televisi panda 21 inch mungkin ya gambar terlihat bergoyang kosong bawah ya dan ini adalah gejala vertikal ya di rangkaian vertikal ada problem ya tanpa menggunakan avometer TV ini bisa jadi ya tinggal mengganti elko-elko keseluruhan untuk pastinya bila tidak menggunakan avometer ya jika ingin mengganti sebagian ya silahkan melakukan pengukuran elko-elko yang mengalami kerusakan dan juga melakukan resoldering pada rangkaian vertikal oke saya lanjut memperbaiki ya disini nampak terlihat satu buah elko gendut ya kemungkinan itu adalah outnya karena bagian bawah gambar kosong ya ya kemudian yang kedua untuk goyang-goyangnya kemungkinan terjadi keletakan pada IC vertikal atau mungkin IC vertikal juga bermasalah ya jika goyang bisa saja juga IC vertikal bermasalah oke saya akan coba mengganti elko yang rusak yang gendut ya disini ada juga terlihat ya kapasitor sudah pecah kapasitor untuk AC filternya ya dan saya akan menggantinya juga ya setelah melakukan pergantian elko ya gambar makin mengecil ya terjadi kebocoran flyback ya dan elko yang rusak adalah VCC yang gendut ya VCC vertikal ya kemudian kapasitor keramiknya untuk damparnya di VCC vertikal juga 27 volt dan elko video outnya juga gendut ya saya sudah ganti ya sekarang gambar mengecil ya kita coba sentuh ya ada terbuka untuk berarti IC vertikal bagus ya dan disini ada beberapa IC bug inverter ya ada 12 volt hadir 11,98 untuk 5 hadir juga dan disini untuk yang satunya ada berapa volt 9,6 ya sementara ini jika bukan 8 maka adalah 5 volt ya jadi ada kelebihan itu mungkin yang menyebabkan gambar langsung mengecil ya sudah tidak goyang tapi langsung mengecil oke saya coba cek disini IC nya IC step down atau bug inverter nya dan kita akan ganti ya dan ternyata untuk IC N552 ya adalah 7805 ya sudah sangat tinggi ya keluarannya 9,9 dan saatnya saya coba uji ya terpaksa pengerjaan ini menggunakan avometer ya oke dan kita lihat untuk playback sebentar saya potong kemudian saya rapikannya agar tidak bunyi dan Alhamdulillah TV sudah normal sudah tidak bergetar dan gambar sudah full ya di bawah atas bawah sudah normal ya oke dan saya coba setel turunkan as kering sedikit ya karena ini agak tinggi habis pergantian air call saya coba turunkan oke ya mantap ya oke jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj